Halo guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan mereview tempat masker ya. Karena sekarang kita ketahui kalau kita menggunakan masker dan kita ingin makan, kita selalu agak susah dalam menyimpan masker kita ya. Jadi ada beberapa cara untuk menyimpan masker yang baik dan steril. Oke, yang pertama ini, ini ada tempatnya, maskernya, tempat masker. Jadi ini namanya plastik, ini semacam tas plastik. Jadi tas plastik, usahakan ini dicuci dulu ya, atau disterilkan dulu sebelum Anda menggunakan masker ini ya. Jadi kita bisa menyimpannya dia. Setelah kita pakai, kita masukkan ke sini aja ya. Masukkan ke sini, kita seal dia ya. Jadi masker yang kita pakai ini sudah kesimpan dengan baik ya. Jadi dia cocok untuk dimensinya ini, masker medis. Yang kedua, ada juga ini bentuknya seperti ini, plastiknya seperti box, transparan ya. Jadi dia dapat juga menyimpan masker. Jadi masker kita nggak berepotan mana-mana ya. Dia ukurangannya sangat pas ya dengan masker medis ini. Harganya ini sekitar Rp. 5.000an, kalau yang ini sekitar Rp. 3.000an ya. Jadi Anda bisa bawa kemana-mana, taruh dalam tas Anda. Ini tempat penyimpangan, masker ya. Dan kalau ini lebih gampang ya dicucinya ya. Gampang dibersihkan, dapat kita semprot-semprot dengan alkohol. Kita bisa bersihkan dia. Dan kita bisa bawa kemana-mana ya. Untuk ini bisa beberapa masker bisa masukkan dalam sini ya. Oke, dan kalau mau cara murahnya itu kita bisa menggunakan plastik, kantong plastik ya. Jadi masker kita, kita bisa masukkan dia ke dalam plastik ya. Ini paling efisien ini tas plastik ini. Kita bisa bawa kemana-mana. Masukkan ke sini dan bisa dilipat. Ya, bisa taruh dalam kantong kita. Setelah pakai, plastik ini bisa langsung dibuang ya. Kalau yang model ini, bisa dipakai berulang-ulang ya, tas plastik ini. Kalau yang ini, bisa pakai berulang-ulang juga. Karena kita ketahui kalau kita menggunakan masker itu, pada saat kita mau makan. Kadang-kadang kita lepasinnya begini nih, kita sambil makan. Ini juga nggak bagus ya. Jangan, jangan pakai seperti ini. Atau yang biasanya orang lakukan itu, maskernya begini, kita taruh didagu. Baru kita makan. Ini juga dilarang, nggak bagus. Karena ini akan menyeret virus dari bawah sini ke atas ya. Ada lagi yang menggunakan masker di jidatnya dia. Seperti ini. Ini juga jangan ya, jangan dipakai seperti ini. Yang paling benar itu, untuk menaruh masker itu, kita bisa menggunakan ini. Yang pertama, ini yang agak mahal ya. Sekitar 7 ribuan, tapi kita bisa pakai berulang-ulang. Ini yang pertama. Nih, masker kita ya. Atau masker kain kita. Kita bisa masukin ke sini. Ya, jadi dia benar-benar steril. Atau kita bisa menggunakan bag ini, bag pot. Masukkan masker kita. Atau yang ketiga, kita bisa menggunakan juga plastik. Jadi, ini semuanya kembali ke Anda. Apakah Anda ingin menggunakan plastik apa saja untuk melindungi masker Anda ya. Oke. Di sini kita bisa taruh lagi. Jadi, plastik pack-nya kita bisa atur. Dalam menyimpan masker ini ya. Oke guys, demikianlah review dari kami. Ronatech mengenai 3 macam plastik masker. Atau tempat masker. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tempat masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Terima kasih telah menonton!